Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya Perkenalkan nama lengkap saya Bustina Milaate Kelas A regular sore semester 7 Dengan NIM 17340317 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusacendana Kupang Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang ke-11 Dari mata kuliah Sosiologi Terapan Bab 1 Data besar lebih besar dan terbesar berluang baru dimungkinkan dengan banyaknya data Sebuah majalah Mingguan Inggris memiliki judul yang tepat artikel tentang ini Jangan pernah berpikir tentang Beberapa ahli telah mengungkapkan kritik tentang kemanfaatan Dan kemungkinan efek samping dari tindakan tersebut Yakni memiliki individu Hak atas privasi bisa kehilangan kebutuhan masyarakat Akan keamanan Dalam contoh Sekali lagi dari Australia Peroleh Dewan menggunakan COVID-19 risiko Yang menunjukkan tingkat Pementauan apa yang diperlukan bagi tahapan akan segera dibebaskan Ini semua adalah contoh yang menunjukkan Bagaimana dapat meningkatkan kemasyarakat keamanan dengan menganalisis data Secara suatu keharusan Untuk ujian mohon Dalam kasus pembebasan tahanan berdasarkan analisis data Penting banyak pihak berwenang dengan jelas menunjukkan Kepada publik bagaimana caranya keputusan tersebut Tentu saja Big data bukanlah hal baru Selama beberapa dekade Penelitian institusi dan perusahaan Telah mengumpulkan data Dalam jumlah besar untuk menghasilkan informasi baru Pedagang bursa menggunakan model yang memanfaatkan Aliran data Yang luas dari berbagai sumber untuk deteksi diri Risiko dan peluang perdagangan ikatan Badan intelijen mencari pola dalam data Untuk menjaga serangan pontesial Penanggung menggunakan data untuk memperkirakan Risik tingkat pelanggaran individu dan seluruh portofolio Pembersatu dalam hal ini telah sama Selama beberapa dekade Mencari untuk korelesi Indikator awal dan hubungan sebab akibat Kapal antara fenomena Orang dan peristiwa dan membuat keputusan berdasarkan hasil Namun sejak munculnya internum Banyak hal telah berubah Penerapan analisis data telah memperluas Dan memperdalam Dan telah memasuki kehidupan sehari-hari kita Ini selanjutnya diperjepat Melalui kebangkitan inter-of dating Dimana semua jenis peralatan Dan besar dan kecil berhubungan baik satu sama yang lain Dan dengan bagaimana Pengguna analisis data berubah Yang ketiga Pertumbuhan eksponensial teknologi informasi kemungkinan Gordon Mould Salah satu pendiri Intel Meramalkan pada tahun 1965 Bahwa jumlah komponen dalam sirkuit Terintegrasi Yang pada akan terlihat pada setiap dua tahun Karena kemajuan teknologi Sederhananya setiap dua tahun Dua kali lipat kekuatan potasional Dapat dibeli dengan jumlah uang yang sama Atau daya kompotasi yang sama Untuk separuh jumlahnya Meskipun ahli telah mengharapkan Selama bertahun-tahun bahwa Sebagai batas kesenangan Fisika dan mental Seperti jumlah atom per sirkuit Adalah tercapai Prediksi akan berhenti menjadi kenyataan Hukum yang berbanding berlaku Untuk jaringan dan kapasitas penyimpanan Di dalam hal ini menarik Untuk dicatat bahwa Kapasitas menyimpan berlipat ganda Lebih cepat dalam 12 bulan Daripada daya kompetensi Dalam waktu 18 bulan Karena secara umum Benar-benar menggunakan itu Kapasitas penyimpanan Kesimpulannya adalah Semakin sedikit komputasi Daya nasional tersedia Berbaik Data yang disimpan Dengan kata lain Data menjadi tidak dapat Dianalisi secara eksponensial Dengan tradisional metode Memakna pemikiran Ulang Ulang tentang bagaimana Mengeksploitasi Quai data yang dihasilkan Selain kemungkinan teknis Yang meningkat secara Eksponensial Pergeseran menarik lainnya Sedang terjadi Sampai saat ini Penelitian dan kemajuan Dalam analisis data Terutama dicapai oleh Ilmiah institusi Namun saat ini Terobosan besar adalah Semakin dicapai Sebagai hasil dari Kemajuan besar Oleh dunia bisnis Perusahaan seperti Google, Facebook Dan Amazon Memainkan peran penting Dalam hal ini Ini diatas teroboskan Teknologi yang pernah Adam sudah menjadi domain Entitas komersial Seperti Intel Dan itu mendorong Pembelajaran dan Pengembangan yang Dipercepatkan proses Tanda yang jelas Dari penyebutan silang Ini adalah Pengumuman Menggunakan teknologi Untuk mengolah pusat data Yang bertanggung jawab Untuk analisis Dari jumlah data Mengesankan Yang dihasilkan oleh Pihak Swiss Exelotor Meskipun istilah data Menunjukkan bahwa Peningkatan penyimpanan Kapisitas Usia dan kekuatan Komputasi adalah Faktor pendorong utama Pada kenyataannya Peningkatan kapisitas Sejaringan lah Yang mendorong Revolusi 20 tahun lalu Kemungkinan Terkait Sistem komputer Terbatas Ada batasan jumlah Data yang dapat Transfer Dan cara Dapat Kemungkinan Dikemungkinkan Karena perkembangan Pajangan memutuskan Berdasarkan apa yang Dikatakan Tetapi pada apa yang Kita lakukan Reset pasar Tradisional Perlahan menghilang Karena Big data Mengingat Cara-cara baru Yang dimiliki Organisasi Untuk Semakin dekat Kepada kelompok Pelanggan Atau Pemaku Kepentingan Perusahaan Tidak lagi Untuk bertanya Apa yang Dipikirkan Atau Dirasakan Orang Yaitu Melalui Pasar penelitian Dan Pengharap Mereka Akan Mengatakan Yang Sebenarnya Sebaliknya Mereka Bisa Lacak Seja Kemana Kita Mendengarkan Apa yang Kita Tonton Siapa Yang Kita Hubungi Sekarang Bahwa Perusahaan Dapat Mempelajari Jawaban Atas Pertanyaan Ini Mereka Benar-benar Dapat Menyesuaikan Produk Mereka Dan Menawarkan Produk Baru Yang Ditarget Kan Jasa Beberapa Perusahaan Besar Di bidang Teknologi Dengan Google Dan Samsung Di depan Sangat Menyadari Hal Ini Mereka Ingin Menggunakan Produk Mereka Bukan Hanya Karena Mereka Menghasilkan Uang Dengan Menjual Perangkat Keras Mereka Kepada Tetapi Juga Karena Mereka Dapat Mempelkan Lain Memberi Mereka Wawasan Yang Lebih Besar Tentang Perilaku Dan Kemungkinan Besar Dan Kemungkinan Besar Tempat Bisnis Pada Depan Mereka Berada Sebagian Besar Dari Peralatan Ini Akan Berada Di Dalam Atau Di Tubuh Dan Akan Mengukur Kesehatan Kita Bagaimanapun Tindakan Berbicara Lebih Keras Daripada Kata Kata Fakta Tentang Perilaku Jauh Lebih Penting Daripada Pendekatan Jasa Jika Saja Karena Sebagian Besar Perilaku Kita Didorong Oleh Kebiasaan Dan Perilaku Besar Mungkin Dari Saya Hanya Itu Sekian Dan Terima Kasih Terima Terima